Selain untuk mengembalikan vegetasi yang hilang, penanaman pohon kembali juga mempunyai manfaat bagi kelangsungan kehidupan. Karena apabila banyak pohon, maka semakin banyak juga air yang tersimpan dalam tanah, yang otomatis dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia juga. Terima kasih telah menonton! Revisasi juga berperan penting mengembalikan keseimbangan alam, dan juga nantinya keseimbangan ekosistem dapat terjaga yang mengakibatkan munculnya spesies-spesies baru untuk menghuni hutan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Calung Buana. Kita kerja sosial sekarang, yang biasanya mendaki gunung. Sekarang kita coba tanam-tanam. Ya hal kecil sih, tapi semoga berguna untuk kedepannya. Pekerjaan kita ada di sana. Ayo, kita lakukan sekarang. Go! Silakan untuk bapak-bapaknya untuk bagikan dulu. Kami sekarang berada di Lering Gunung Agung, tepatnya di jalur Highland Forest di Telung Buana. Seperti yang sudah kita ketahui di Lering Gunung Agung, atau sekitar Gunung Agung ini, hutannya di beberapa titik rusak, karena dampak dari retusan Gunung Agung beberapa tahun yang lalu. Nah, dengan adanya rebuisasi ini, kami berharap hutan ini akan pulih ke depannya, dan otomatis imbasnya juga akan berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitar. Karena yang pertama, kelembapan akan terjaga, dan kemudian air. Semoga saja bisa terpenuhi untuk ke depannya, karena di Gunung Agung ini, masyarakat di sekitar Gunung Agung ini, begitu sulit dengan yang namanya air. dan kemudian air. I hear the earth and sense myself as it Nah, itu tadi fungsi rebuisasi hutan pada kebutuhan air yang bertambah pada masyarakat sekitar. Lalu, Rebuisasi pada hutan juga berdampak atau berfungsi secara protektif. Kenapa saya menyebut secara protektif? Karena begini, Hutan yang ditanam atau yang kita tanam sekarang ini kelak, kalau hutan ini sudah besar, pohon-pohon sudah besar maksud saya. Mereka akan dapat melindungi makhluk hidup dari gangguan alam, entah itu angin, terik matahari, atau debu, karena Gunung Agung ini di atas ini berpasir, bahkan di bawah juga berpasir. Karena ini adalah gunung berapi, serta melindungi atau memprotek kehidupan dari gerusan air. Ini juga sangat penting sekali, karena kalau hujan di gunung, utamanya yang gunung berpasir itu, aliran air itu akan sangat geras, sangat geras sekali. Nah, itu akan mengakibatkan longsor, mengakibatkan batu-batuan yang semula yang posisinya di atas, dia akan turun dan ini akan membahayakan bagi kehidupan, entah itu makhluk hidup yang ada di sekitar sini, atau bahkan bisa sampai ke bawah ke perkampungan. Terus belakang jurang ya, ayo, 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 dobel, dobel dua. Terus belakang, ayo, 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 ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adik. Adik dua. Ini buruknya. Bangkovik, ini bangkoviknya, ini masturnya di sini. Bangkovik, ini panas. Bangkovik. 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 Bangkoiful. Bangkovik, ini angin. Bangkovik. Bangkovik. eh Mbak gimana Mbak ini oh bisa-bisa bisa-bisa awas keram, rakinya awas kiri jurang loh Mbak depan jurang lo ya, depan jurang ini, jurang dalam sekali Bisa disini, permisi panjangnya bagus loh ayo, ayo, ayo ayo oke jangan dimatikan apa cepakoh cepakar cepakar ya cepakar ya cepakar di bawah ya semangat cu ini 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 semangat semangat yuk pendek-pendek aja yuk di sini bisa kamu Nika ya ayo saya tadi udah dilepas polybagnya udah udah gimana ya sini bu ntar bu tolong ya tanam kedua iuknya sini sini oh ini 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 jurang lo yuk apa yuk ini udah tahu caranya ini adalah mapalah dari perawat ya 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 dengan adanya pohon ketika hujan terjadi air tidak langsung jatuh ke tanah melainkan akan jatuh ke tajuk pohon dan turun secara perlahan itu alami hal inilah yang dapat mengurangi erosi yang diakibatkan oleh erosi percik terlebih pada lahan kritis seperti di Gunung Agung erosi pada lahan kritis dapat mengakibatkan tanah menjadi longsor yang seperti saya sebutkan barusan dan kehilangan keseimbangan akar tanaman yang kuat dan menjalar akan menahan tanah agar tidak longsor itu sih fungsi pohon atau hutan umumnya secara protektif untuk makhluk hidup yang ada di sekitar gunung ini tempat maaf itu kebanyakan lalu berada di kebanyakan lalu dan kata ganti kata lalu 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 terus terus haus haus tuh nggak ini Ayu ini ayo ini kayaknya satu ya so we've got to put more oxygen in the air plant more trees save ourselves with more trees make a safe planet for us to live in less virus clean the air si hutan juga ada lagi yaitu secara klimatologis ribuisasi dapat meningkatkan penyerapan karbon di atmosfer ini yang sudah umum yang kita ketahui dimana karbon akan diserap tanaman untuk melakukan fotosintesis manfaat inilah yang akan meningkatkan kualitas udara dan mencegah dampak dari pemanasan global nah beruntungnya kita di Bali dan Indonesia pada umumnya adalah daerah tropis di katulistiwa jadi penumbuhan pohon atau pemberdayaan pohon baru itu tidak sesulit seperti yang di utara atau selatan dari katulistiwa ini sih keperlindungan kita maka ini adalah suatu momen yang sangat-sangat berharga untuk melindungi bukan hanya di ayu sekitar kita dari jarak dekati tapi ini sudah mencakup global kalau sudah membicarakan pemanasan global semuanya yang terdampak itu nah ini fungsi hutan atau pohon banyak sekali selain yang saya sebut barusan saya akan menyebut coba yang secara ekologis manfaat dari pohon dan hutan apakah memang fungsi secara ekologis buktinya memang benar kegiatan penanaman kembali hutan dapat mengembalikan keseimbangan dimana hutan hasil rebusasi akan merestorasi keanegaragaman hayati yang akan saling bersinergi untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan juga selaras berkembangnya tingkat ke anegaragaman hayati ini adalah bentuk suplus dari rebusasi secara berkelanjutan Hai entah itu lambat laun dari sini keseimbangan ekosistem akan terbentuk dan akibatnya muncul keseimbangan ekosistem akan menambah biodiversitas hayati wibisa wiki belantara Bali Jaya sukses waa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton